Di Jabodetabek, jumlah bayi dan anak kena ispa, dampak polusi, dan kondisi udara tak sehat bertambah. Antisipasi kasus makin meningkat, Pemprov dan Pempot imbau kembali sampaikan imbauan bagi warga, khususnya kelompok yang rentan. Udara sangat buruk dan terkategori tidak sehat. Di Jabodetabek terlebih sepekan terakhir sudah makan banyak korban. Bayi 6 bulan asal Ciputat Tangsel salah satunya, Arinda Gendis, alami ispa dan harus dirawat di rumah sakit umum Tangerang Selatan. Eli Sang Buda ungkap kondisi putrinya diperparah kebiasaan warga bakar sampah. Ya bakar sampah itu, tangga suka bakar sampah itu samping kontrakan kan suka bakar sampah. Kalau kita sih kontrakan kita sendiri sih itu dia apa, kita ada pembuangan sampah. Tapi mungkin kontrakan yang lain pada nabun gitu, sekarang rumput juga dibakar, nah itu asap kan mungkin masuk ke rumah. Di Banten, penderita ispa atau infeksi saluran pernafasan akut memang meningkat. Sebagian besar anak di bawah 10 tahun. Hal sama terdata pula di ibu kota. Pun warga rasakan langsung dampak udara tak sehat dalam aktivitas sehari-hari. Seharusnya kalau misalnya pakai masker di luar rumah tuh untuk kesehatan juga sih, kan buat diri sendiri juga ya biar gak kena polusi udah itu aja. Mungkin tuh salah satu cara yang efektif untuk mengurangi polusi, karena kan mengurangi aktivitas kita untuk keluar rumah juga. Dan juga biar masyarakatnya juga lebih sehat, tidak terlalu menghirup udara polusi gitu. Jadi menurut saya itu saran yang bagus sih. Antisipasi dampak kondisi ini. Awal pekan ini, Pemprov DKI kembali sampaikan imbauan bagi warga khususnya kelompok yang rentan. Kita hindari aktivitas outdoors ya, terutama pada kelompok rentan yaitu bayi, balita, para lansia, lansia dan juga ibu hamil. Dan yang kedua, walaupun kita perlu aktivitas outdoors, pastikan kita menggunakan masker medis ataupun masker N95 yang lebih bagus untuk menghalau daripada polutan itu sendiri. Hasil kajian Pemprov DKI Jakarta ungkap pembuangan emisi dari transportasi menyumbang polusi udara terbesar mencapai 44 persen. Rifki Rizky Anshori, Muji Platumairisa, melaporkan untuk NET.